Welcome to our channel Sepanjang sejarah Amerika Serikat tercatat sering melakukan operasi militer Untuk menggulingkan pemerintahan negara lain Hal tersebut dilakukan demi kepentingan strategis dan bisnis AS Pada tahun 1890-an Jenis aktivitas imperialis ini Didorong oleh gagasan manifest destiny Lalu setelah Perang Dunia II Amerika Serikat mulai menggunakan CIA yang baru dibentuk Untuk menggulingkan pemerintahan di seluruh dunia Dengan cara yang lebih rahasia Para pemimpin AS merasionalisasikan banyak dari intervensi ini Dengan dalih untuk mencegah penyebaran komunisme Menurut teori Perang Dingin Memasuki abad ke-21 Ketika Perang Dingin selesai AS beralasan bahwa intervensi ke Timur Tengah Diperlukan untuk memerangi terorisme Lantas negara apa saja yang diintervensi oleh AS Hingga pemerintahnya digulingkan Berikut ulasannya untuk kalian Hawaii Salah satu negara bagian AS ini merupakan wilayah capelokan yang letaknya di luar benua Amerika Melansi alaman history.com Pada bulan Januari di tahun 1893 Sekelompok kecil pebisnis serta pihak perkebunan kulit putih Dengan dukungan Amerika Serikat berhasil melakukan kudeta Mereka ke Hawaii untuk menggulingkan pemimpin kerajaan Hawaii Yakni Ratu Liliuakalani dari kekuasaan Hal ini terjadi 6 tahun setelah pendahulu Ratu Saudaranya Raja David Kalakaua Dipaksa untuk menandatangani konstitusi baru di bawah todongan senjata Sialnya konstitusi tersebut untuk memberikan ruang ke anggota penanam orang kulit putih di kawasan Hawaii Selanjutnya para pemimpin kulit putih segera mendorong AS untuk mencaplok Hawaii Yang akhirnya terjadi pada tahun 1898 KUBA Di tahun 1898 Kemenangan AS pada perang melawan Spanyol mampu memberi negara ini hak kendali atas beberapa wilayah Salah satunya ialah alasan untuk memulai pendudukan militer di KUBA Setelah mengakui KUBA sebagai negara merdeka pada tahun 1902 AS menarik militernya dari negara itu dengan peringatan Bahwa ia masih akan melakukan intervensi militer untuk melindungi kepentingan AS di masa depan Selama 3 dekade berikutnya AS sering menginvasi KUBA dan negara-negara Karibia lainnya dalam apa yang disebut Perang Pisang Pada tahun 1933 AS mendukung kudeta pemimpin militer Fulgincio Batista untuk menggulingkan pemerintah KUBA Tapi Fidel Castro dengan kekerasan menggulingkan Batista dan mendirikan rezim komunis pertama di belahan bumi barat Mengetahui itu Presiden John F. Kennedy berusaha menggulingkan pemerintahan Castro dalam invasi teluk babi tahun 1961 Seperti dilansir laman history.com Meski gagal tindakan tersebut mewakili sikap imperialis Amerika Serikat yang terus berlanjut Selain itu peristiwa di KUBA juga memayarkan lengan intervensionisnya yang lebih baru yakni CIA Iran Hadirnya CIA yang didirikan pada tahun 1947 Membuat AS menggunakan badan ini untuk menggulingkan pemerintahan negara lain dengan cara yang lebih rahasia Ya sebelum Perang Dunia II, AS sama sekali tidak berupaya menyembunyikan intervensinya pada pemerintahan negara lain Namun mulainya Perang Dingin, negara ini tampak lebih peduli untuk menyembunyikan tindakannya dari Uni Soviet Pada tahun 1953, CIA mengatur kudeta untuk Perdana Menteri Iran yang dipilih secara demokratis Muhammad Mossadegh untuk dikonsolidasikan kekuasaan dengan Syahiran Muhammad Reza Pahlevi Dokumen CIA yang tidak diklasifikasikan mengklaim kudeta yang dirancang untuk mencegah kemungkinan agresi Soviet di Iran Tetapi sejarawan Iran Amerika Serikat Edrfan Abrahamian berpendapat bahwa motivasi sebenarnya lebih berkaitan dengan mengamankan kepentingan minyak AS di Iran Kongo Negara yang terletak di wilayah Afrika Tengah ini kini dikenal sebagai Republik Demokratik Kongo Pada tahun 1960, Republik Kongo mendeklarasikan kemerdekaannya dari Belgia dan secara demokratis memilih Perdana Menteri pertamanya, Patrice Lumumba Tidak lama setelah ia mengambil alih kekuasaan, Presiden Joseph Kasafubu mendorongnya keluar dari jabatannya di tengah invasi militer Belgia Khawatir bahwa kerusuhan berikutnya memberikan lahan subur bagi serangan Soviet CIA mendorong dan membantu upaya untuk membunuh Lumumba Dengan alasan, dia adalah seorang pemimpin sosialis yang mirip dengan Castro CIA membantu memfasilitasi penangkapan Lumumba pada tahun 1960 dan pembunuhannya pada tahun 1961 Tindakan ini memicu krisis Kongo tahun 1960-1965 Perode dimana pemimpin militer Mobotu Sese Seiko mengonsolidasikan kekuasaan di negara itu Pada tahun 1965, CIA mendukung kudeta Mobotu untuk mengambil alih Kongo Dengan alasan mencegah penyebaran komunisme Dengan begitu, Mobotu menjalani diktator yang memerintah negara itu hingga tahun 1997 Chile Sebuah negara yang berdaulat di Amerika Selatan ini Urusan dapurnya juga pernah dicampuri oleh AS Hal tersebut terjadi ketika Chile memilih sosialis Salvador Allende sebagai presiden pada tahun 1970 Sebenarnya Presiden AS Richard Nixon ingin menghalanginya untuk menjabat Atau melakukan kudeta segera setelah Allende menjadi presiden Nah, atas perintah Nixon, CIA mulai mendukung berbagai kelompok Chile yang berencana untuk menggulingkan presiden sosialis yang baru tersebut Pada tahun 1973, pemimpin militer Augusto Pinochet melakukan kudeta yang menggulingkan Allende Pinochet mengambil alih ke diktatorannya pada tahun berikutnya Pemerintah sebagai presiden Chile hingga tahun 1990 Namun, apakah CIA terlibat langsung dalam kudeta Pinochet masih diperdebatkan? Namun, dukungan agensi terhadap plot kudeta sebelumnya berkontribusi pada ketidaksabilan politik yang dimanfaatkan Pinochet untuk merebut kekuasaan Dalam percakapan telepon transkrip antara Nixon dan penasehat keamanan nasional Henry Kissinger Tentara kudeta Pinochet, Kissinger mengeluh bahwa media AS tidak merayakan kudeta Pasukan koalisi pemimpinan AS mulai mengintervensi sejak tahun 2001 Ya, serangan 11 September 2001 pada gedung World Trade Center di New York diduga menjadi salah satu pemicu Bagaimana tidak, Osama Bin Laden sebagai komandan tertinggi kelompok teroris Al-Qaeda Dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab Sedangkan Taliban yang menguasai Afghanistan melindungi dan menolak menyerahkan Osama Bin Laden Melansir BBC.com, tidak lama setelah tragedi itu, AS menyerang Taliban dan Al-Qaeda Nah, ketika AS menginvasi Afghanistan pada tahun 2001 Negara ini membentuk pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Hamid Karzai Untuk menggantikan pemerintahan Taliban yang bertikai dengan aliansi utara yang oposisi Pemerintah Karzai berlanjut pada tahun 2004 Ketika ia menjadi Presiden Republik Islam Afghanistan yang didukung oleh Amerika Serikat Dia digantikan pada tahun 2014 oleh Ashraf Ghani Yang menjabat sebagai Presiden hingga Taliban dapat merebut lagi kekuasaan pada tahun 2021 lalu Irak Invasi Amerika Serikat ke Irak bukanlah sebuah hal tidak dapat diprediksi Karena pada tahun 2001, George W. Bush pernah membahas hal ini Melansir laman Republika.com, Bush menyebutkan bahwa suksesnya invasi di Afghanistan Membuat AS bakal membidik sesaran baru kampanye anti-terorisme mereka Bagi Bush, prioritas pada perang anti-teroris ialah mencegah teroris mengembangkan senjata nuklir Biologi dan kimia Berarti pendapat Presiden AS ketika itu bisa saja mengarah ke negara Irak, Iran dan juga Korea Utara Pada tahun 2003, AS benar-benar menginvasi Irak dan menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein Seperti di Afghanistan, Amerika Serikat berusaha mendirikan pemerintahan sementara, transisi dan lebih permanen Tapi AS secara resmi tidak lagi berperang di Irak pada tahun 2011 Dan sejak saat itu, struktur pemerintahan di negara tersebut berubah Itulah tadi sejumlah fakta tentang campur tangan AS di berbagai negara Tidak hanya sekadar intervensi militer biasa Negara Paman Sam ini bahkan bertanggung jawab terhadap penggulingan sebuah pemerintahan negara lain Selain negara-negara yang disebutkan tadi Negara lain yang termasuk ialah Guatemala Vietnam Selatan, Nicaragua, bahkan Indonesia juga termasuk Nah, jika kalian ingin data fakta membahas keterlibatan AS dalam menggulingkan pemerintahan di Indonesia Silahkan komen di bawah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!